Atau kamu sudah punya pilihan sendiri? Ya itu mungkin ya ada yang diomongin. Belum, belum ada. Ada yang diomongin. Ini di TV loh. Belum ada asli, kalau ada yang mau silahkan. Cerita percintaan menjadi kisah paling menarik untuk diulik. Kadang berbalut suka, tapi tak lepas pula dari duka. Cinta memang ada yang dipertemukan langsung, namun tak luput dari perjodohan. Seperti kisah yang belum lama ini terdengar dari putri Ustadz Yusuf Mansur yang bernama Wirda Mansur. Di usianya yang masih cukup muda, Wirda disebut-sebut dijodohkan dengan Hasan, putera dari Al-Mahrum Sheikh Ali Jaber. Sosok Hasan yang dikenal baik, membuat Ustadz Yusuf Mansur merasa jika Hasan cocok untuk bersanding dengan putrinya. Lantas, melihat niat baik sang ayah itu, mungkinkah Wirda akan menyetujui perjodohan tersebut? Aduh, enggak pernah tahu sama sekali, enggak pernah kenal sama sekali. Dan belum pernah tahu. Waktu kecil dia bareng, dia enggak sadar aja. Waktu kecilnya kan saya Ali di pesantren 20A. Mungkin ya. Anaknya si Hasan sepantar itu. Hasan, eh malah Hasan lebih muda kali mau. Eh enggak, enggak, 20 ya. Sama, ya. Sama, 20. Sekarang Hasan sudah usia 20. Mau nikah sekarang atau nanti aja? Nanti dulu. Belum siap ya? Belum. InsyaAllah kita aturkan. Biar kuliah dulu dong. Kuliah dulu. Mau kuliah di mana? Di Arab atau di Indonesia aja? Di Indonesia, ya. Atau ke ini, apa? Australia, atau Singapura, atau ke mana gitu. Walaupun belum mengenal dekat sosok Hasan, tak ada kata menolak yang terlontar dari mulutnya perihal perjodohan tersebut. Mungkinkah jika niat baik sang ayah dapat diterima oleh Wirda? Entahlah. Rasanya, perjodohan ini teramat spesial di mata sang ustad. Terlebih dengan sosok Hasan sendiri yang disebut sudah jelas akan bebet, bobot, dan bibitnya. Sekarang bersama anak saya nih. MasyaAllah. Ayo, yang mau daftar. Lihat, cari jodoh ini. Sehat, Hasan? Sehat. Alhamdulillah. Ini Hasan, dia lebih pintar daripada saya bahasa Sasak. Ya kalau saya emang ketemu anak yang bagus ya. Bibitnya jelas. Terus secara akhlak juga saya lihat. InsyaAllah dan anak enak dibimbingnya gitu. Bakal enak dibentuknya gitu. Dan calon gantengnya juga calon ganteng kayak saya Ali. Ya ini kan cuma masalah ongkos aja. Perawatan gitu. Jadi saya bilang sama si Hasan kan. Hasan, mudah lo, gue jodohin aja gitu. Kalau mau-mau. Ya mudah-mudahan sih dia bisa lebih cepat nikahnya. Tapi ketemunya juga yang sama-sama bisa jalan. Gimana ya? Karena emang belum pernah ngobrol langsung sih. Jadi belum tahu lah. Kisah percintaan memang tak ada yang pernah tahu. Dari tak saling kenal sampai akhirnya bersanding di pelaminan. Tentang kemantapan berumah tangga. Memang usia Wirda dan Hasan masih tergolong muda. Meski demikian, Ustadz Yusuf Mansur nampaknya tak mempermasalahkan perihal nikah muda. Yang kerap jadi momok di masyarakat. Ya kalau dari trek keluarga kan mertua saya dulu 12 tahun udah nikah. Terus mamanya dia 14 tahun. Harusnya dia ini 16 tahun gitu. Dan di kampung Ketapang, di kampung kami biasa. Biasa, bahkan ada yang lebih muda lagi kan. Ada yang 11 tahun udah nikah. Gak ngerti juga tuh. Luar biasa gitu. Tapi benar itu nikah muda itu benar. Yang gak benar kan zina muda. Pemilik nama lengkap Al-Hasan Al-Jaber memang tengah menjadi sorotan. Tak hanya Ustadz Yusuf Mansur saja. Mungkin banyak orang tua di luaran sana yang berkeinginan besar untuk memiliki menantu seperti Hasan. Sosok Hasan sendiri memang jarang terekspos karena ia tinggal bersama dengan ibunya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saat Al-Mahrum Syekh Ali Jaber masih hidup, Hasan beberapa kali muncul di unggahan Instagram Al-Marhum. Sementara itu, mengenai kehidupan pribadinya sendiri, Hasan yang baru berusia 20 tahun itu disebut mampu menguasai tiga bahasa. Disebut mampu menguasai tiga bahasa sekaligus, yakni bahasa Inggris, bahasa Arab, sampai bahasa Indonesia. Ayo, yang mau daftar. Lagi cari jodoh ini. Sehat, Hasan? Sehat. Alhamdulillah. Ini Hasan, dia lebih pintar daripada saya bahasa Sasak. Kalau saya baru bisa telur. Menara. Alhamdulillah. Gimana? Semua di sana di Lombok sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hasan yang lahir dan besar di Lombok ini merupakan putra sulung dari Al-Mahrum Syekh Ali Jaber dengan istri pertamanya, Umi Nadia. Selain memiliki kemampuan berbahasa asing, Hasan disebut pula gigih mencari pundi-pundi, lewat peluang bisnis susu kurma yang tengah dijalani. Hasan sama Umi Nadia buka usaha kecil-kecilan susu kurma. Umi Nadia bisa diikuti di Instagram, ada di Instagram saya, tinggal diikuti. Yang mau besan, jus kurma yang segar dan ada berbagai rasa, bisa diikuti di Instagram saya dan bisa dibesan. Tapi khusus untuk Lombok. Di balik pesona Hasan yang terlontar dari mulut Al-Marhum, setidaknya mengenai kehidupan pernikahan, tak ada yang bisa memaksa kapan dan kepada siapa cinta itu akan dicurahkan. Setidaknya, untuk saat ini, tersiar kabar di mana selepas meninggalnya sang ayah, Hasan memiliki niat yang mulia untuk terus melanjutkan perjuangan sang ayah dalam berdakwah. Walaupun tidak memaksa, cuma ingin meneruskan kerjanya beliau, meneruskan da'wah. Walaupun tidak pernah memaksa, cuma yang dia paksa hanya jaga sholat, cuma kalau bisa, kalau bisa lebih bagus, melanjutkan da'wah. Terima kasih telah menonton!